Pertanyaan dengan jelas ya, baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Untuk kita semua Pertama-tama saya mengucapkan Terima kasih banyak kepada Keluarga Besar Unikrita Residia Nuskandara Kepada Bapak Rektor Fafsu Haryadi, kepada jajaran Wakil Rektor dan juga kepada Bapak Ibu Dosen Yang sudah Memberikan kesempatan bagi saya Untuk pagi ini, di pagi yang Cerah ini ya, minimal Di Jogel ya Semoga di tempat rekan-rekan Berada juga cerah semua ya Di pagi hari ini Dengan juga selamat pagi Kepada rekan-rekan mahasiswa dan Sibitas Akademika ya Yang di hari Sabtu pagi ini Semangat semua ya Sepertinya ya, sampai Participantnya 459 Di Zoom Luar biasa Ya, baik Terima kasih tadi kepada Bu Bias yang sudah memperkenalkan Mungkin saya mohon izin Untuk sharing sedikit Di pagi hari ini Teman-teman Sebagai mungkin Pemantik diskusi gitu ya Untuk biar diskusinya Bisa lebih seru Di pagi hari ini Jadi Tadi sudah sempat Diperkenalkan Ya, nama saya Ataka Saya saat ini Mengajar sehari-hari Di Universitas Kejamada Saya juga Terlibat di beberapa Inisiatif Begitu ya Di luar kampus Sejak lulus dulu Di tahun 2014 Jadi Saya sempat Menginisiasi startup Waktu itu namanya Etnik Sekarang namanya Jalatek ya Itu kalau teman-teman yang Suka bertambah udang Itu bisa Mungkin familiar Dengan nama saat tersebut Jadi Fox di IOT Dan nama udang Saya juga Co-founder lembaga edukasi Namanya Jagorobotika Kemudian juga Di ABA Robotics Yaitu perusahaan teknologi Yang baru 2 tahun ini Berdiri Dan Juga Menginisiasi Yaesan Pijar Foundation Baik Nah Pagi ini teman-teman Nah Kita akan Ngobrol-ngobrol Tentang AI Machine Learning Nanti saya tambahkan Satu Aspek lagi Yang mungkin Untuk melengkapi Apa sesi pagi ini Yaitu tentang Robotika Karena Sekarang Era Di mana Robotics itu Sudah semakin Blended gitu ya Dengan AI dan Machine Learning Dan sudah semakin Berdampak kepada Kehidupan masyarakat Indonesia Saat ini Dan Kita akan bahas Sedikit demi sedikit Begitu ya Tentang Machine Learning itu sendiri Tentang Neural Network Tentang Kaitannya dengan Robotics Sampai nanti ke masa depan Bagaimana kira-kira Machine Learning di dunia Dan di Indonesia Nah Pertama-tama mungkin Saat mendengar Kata-kata Machine Learning Atau saat mendengar Kata-kata AI Nah Mungkin di benak kita Banyak nih yang Bermunculan ya Akhir-akhir ini gitu ya Misalnya Misalnya seperti ini Teman-teman tau nih Robot Namanya Sofia ya Dulu-dulu sempat Sempat viral gitu ya Karena Saat interview gitu Dia bilang I will destroy humans Wah saya ingin menghancurkan Mat manusia Wah itu Langsung viral gitu Kata-katanya ya Karena Cukup kontroversial gitu ya Sehingga banyak Sebagian kalangan Yang langsung Ini ya Langsung memberikan Peringatan Wah ini Ini bahaya nih gitu Kalau kita gak berhati-hati Ini nanti kita akan Menjadi Korban dari teknologi Seperti itu Tapi Di sisi lain Itu kadang-kadang Apa namanya ya Kita juga melihat Bahwa di lapangan itu Ternyata Ya kadang-kadang Tidak Tidak apa ya Kadang-kadang Mungkin Mungkin Kekhawatiran Sebagian pihak itu Kadang-kadang terasa Sedikit berlebihan Kenapa? Karena misalnya Ada Apa namanya Ada AI yang Disuruh mendeteksi Ini ya Objek gitu ya Nah ini Ada orang Tapi malah diteteksi Sebagai Apa ini Keju Panggang Grilled cheese Ini tentu Sangat Sangat peliru ya Jadi Memang ada Dua sisi Yang mungkin Akhir-akhir ini Sering Sering muncul Nah saat Mendengar kata-kata Machine learning Nah Apalagi ini ya Sekarang Machine learning ini Menjadi salah satu bidang Yang juga Sangat banyak dicari Di perusahaan teknologi Jadi kalau ditanya Kamu ngerjain apa Misalnya Ngerjain machine learning Nah itu Kalau orang denger Orang ngawap ya Wah mungkin langsung Mikirnya Oh ini Bikin ini nih Bikin mesin yang bisa Belajar sendiri nih Wah Mesti bentuknya Kayak robot Aneh gitu ya Terus Temen kita Mungkin ya Yang bidangnya Bukan machine learning Itu ngiranya kita Ini ya Apa namanya Mencolokkan USB Kedalam otak Gitu Kalau digabari Jadi kayak Apa namanya Bisa men-transfer Pengetahuan gitu ya Nah Kalau sesama ini Computer science Atau IT gitu ya Misalnya ya Langsung mikirnya Wah ini banyak duit nih Bersandanya gitu sekarang ya Karena machine learning Dicari dimana-mana gitu ya Banyak duit nih Atau kalau boss kita Gitu ya Wah kita ini Kayak Apa namanya Kayak hacker gitu ya Nah kalau kita Itu kadang-kadang Merasa juga Wah ini bidang yang Yang sulit nih Wah saya cukup jenius nih Bisa bekerja di bidang ini Gitu ya Nah padahal Ternyata kenyataannya Cuman pake library ya Ini sedikit joke gitu ya Tentang Apa namanya Istilah machine learning Akhir-akhir ini Tapi ini menunjukkan Temen-temen bahwa Seperti tadi Sempat disinggung Ngelepak rektor juga ya Bahwa memang AI dan machine learning Ini berkembang Sangat besar Dalam beberapa Dekade terakhir Nah sekarang Kita coba Diskusi secara Ini dulu ya Back to basic Tentang Machine learning Atau pembelajaran Machine itu apa AI itu apa Karena Sering ada Kesalahpahaman Di masyarakat Jadi Tidak sedikit Orang-orang yang saya temui Yang mengira bahwa Semua robot itu Pasti AI Atau semua robot itu Pasti pake machine learning Atau AI itu Sama dengan machine learning Nah itu Sering Bercampur-baur Begitu ya Istilahnya Nah Jadi Kalau Machine learning Itu Idenya adalah Bidang Dimana Komputer itu Atau mesin gitu ya Itu memiliki kemampuan Untuk belajar Tanpa Diprogram secara ekspresi Nah Jadi Itu yang membedakan Machine learning Dengan Dengan AI yang lain Jadi AI itu Lebih luas dari Machine learning Teman-teman Jadi kalau AI Itu Apa namanya Proses Memproses informasi Gitu ya Yang menghasilkan Keputusan Yang terinspirasi Dari Kecerdasan manusia Nah Jadi sangat luas Sebetulnya Kalau teman-teman Mungkin yang bidangnya IT ya Pernah tinder Misalnya apa Decision tree Gitu ya Nah itu termasuk Contoh AI Gitu ya Nah Tapi machine learning Itu lebih sempit Jadi kalau kita bikin Apa namanya Diagram gitu ya Nah AI itu Sangat luas Gitu ya Termasuk yang Knowledge base Sekalipun Seperti decision tree Gitu ya Yang berdasarkan Pengetahuan eksplisit Dari ekspert Itu termasuk AI Tapi machine learning Itu lebih sempit Nah machine learning Itu lebih sempit Jadi di machine learning Itu mesinnya Diberi kemampuan Untuk belajar Tanpa diprogram Secara eksplisit Jadi dia bisa Belajar dari data Nanti kita akan Lihat ya Beberapa contohnya ya Dan ini lebih spesifik lagi Ada namanya Representation learning Dan yang lebih spesifik lagi Yang Yang sangat rame ya Belangannya adalah Deep learning Nah Jadi idenya seperti itu Jadi dia bisa belajar Belajar dari data Jadi gampangnya Itu karanya Machine learning itu Monkey see Monkey do Jadi Si robot atau si mesinnya Itu ngelihat Atau dikasih contoh Terus dia akan melakukan Nah sejarahnya Sangat panjang Teman-teman Jadi Ini Ini saya capture Tahun 2018 Kayaknya ya Cuma sampai 2017 Sekarang udah lebih panjang lagi Apalagi sekarang Ada generatif AI ya Large language model Dan seterusnya Tapi dulu pertama kali Nah itu Diawali dari Namanya Alan Turing Nah kalau teman-teman Suka nonton film ya Ada film namanya The Imitation Game Kalau nggak salah ya Nah itu yang membintangi Siapa? Benedict Cumberbatch ya Nah itu dia Memerangkan tokoh Tokoh nyata Namanya Alan Turing Beliau Alumni Cambridge Begitu ya Yang dulu Berjasa Memecahkan kode Apa namanya Kode rahasia Militer Jerman Saat Perang Dunia Nah si Alan Turing ini Yang pertama kali Apa namanya ya Menginisiasi Atau membayangkan gitu ya Membayangkan masa depan Dengan artificial intelligence Dengan computation Kemudian berlanjut Panjang ya Ada machine learning theory Ada chatbot Segala macem Tapi ternyata Tidak mulus-mulus banget Jadi tahun 80-an Itu sempat ada Namanya winter of the eye Winter itu musim dingin Jadi Karena waktu itu Semua orang Sempat berlomba-lomba Di situ gitu ya Bisnis masuk ke situ Segala macem Tapi hasilnya itu Masih jauh daripada Yang diharapkan Sehingga sempat skeptis gitu ya Nah baru mulai rame lagi Saat ada neural network Tahun 80-an awal Jadi sudah sangat lama Sebetulnya Terus Tahun 97 Nah ini mulai rame Karena Deep Blue Itu komputernya IBM Itu menang Melawan Geri Kasparov Dalam pertandingan satu Geri Kasparov Berlanjut lagi Nanti ada Watson Namanya Google Brain Nah ini yang Yang 2012-an ini Yang sangat rame ya Karena mulai ada Deep Learning ya Deep Learning itu Bisa mendeteksi Gambar-gambar Dengan Performa yang Sangat Baik Terbaik yang kita miliki Waktu itu ya Di tahun 2012 Dan Rame lagi Di tahun 2016 Ketika namanya AlphaGo ya AlphaGo itu Punyanya Google Deep Mind Itu mengalahkan Juara dunia Go Go itu Ini teman-teman Permainan papan Saya juga gak pernah main Dari Korea Itu jauh lebih rumit Daripada Catur Dan orang-orang itu Dulu mikirnya Ya kalau Catur itu Masih mungkin lah Kalah sama Kesedelesaan buatan Nah mereka gak nyangka Kalau ternyata Go di tahun 2016 Itu sudah Sudah kalah Dan ini berlanjut terus ya Sekarang AlphaGo Pengembangannya ya Sudah dipakai Untuk ngalahin Pemain ini Juara dunia Dota Kalau teman-teman Mahasalan ini Banyak suka main game Dota Nah itu Juara dunia Dota Sudah kalah sama Apa namanya AI Dan juga Permainan-permainan yang lain Itu sejarah singkatnya Sebenarnya sekarang Ada lagi ya LLM Tapi ini Belum sempat kita cover disini Tapi nanti kita sindung sedikit Saya membahas chatbot Nah Jadi machine learning itu Ada Banyak jenisnya Teman-teman Ada yang namanya Supervised learning Yang merah ini ya Ada yang biru ini Unsupervised learning Sama ada yang Orange reinforcement learning Nah nanti kita coba Apa namanya Pelajari satu-satu Berdasarkan contoh-contohnya Seperti apa Masing-masing machine learning Jadi kalau supervised learning itu Teman-teman Itu mirip Kayak kita Ngajarin bayi Nama-nama benda Jadi misalnya Kita Ngajarin Bayi Oh ini Gambar Apple Ini gambar sepeda Nah nanti lama-lama bayinya tahu Apple Sepeda Ini namanya Supervised learning Nah poinnya dimana Poinnya adalah Yang membedakan Supervised learning Dengan machine learning yang lain Dia bisa belajar dari contoh Jadi dia ada input dan output Yang kita berikan sebagai contoh Nanti dia bisa belajar Contohnya misalnya ya Kita ngasih contoh gambar Yang disitu ada kucing gitu ya Nah terus kita kotakin Kita bilang ini cat Nah nanti dari situ Nanti machine learningnya bisa belajar Oh ini cat Ini dog gitu ya Berdasarkan contoh-contoh yang diberikan Atau misalnya Ini ya Film gitu ya Kita ngasih Profile Film-film Yang kita sukai gitu ya Ke machine learning gitu Nanti dia bisa mengestimasi Oh Misalnya Mas Ataka ini Sukanya nonton Film misteri Detektif gitu ya Maka dia bisa memberikan Rekomendasi film yang Genre-nya mirip gitu Nah Atau misalnya Memprediksi Dari kata-kata seseorang Atau dari tweet seseorang gitu ya Kalau sekarang Namanya Ganti X ya Postingan PX gitu ya Dia bisa memprediksi Kita lagi happy Kita lagi sad gitu ya Lagi sedih gitu ya Atau mungkin Nah ini lagi musim Musim pemilu ya Mudah-mudah pemilunya Apa namanya Kondusif ya Tetapi kita juga bisa Mendeteksi dari Sentimen di sosial media Apakah ada Apa namanya Apakah ada sentimen Negatif atau positif Terkadang Misalnya Kalian tertentu gitu ya Ini yang sering dilakukan Drone Mprip ya Di twitter ya Nah itu supervised learning Nah supervised learning itu Secara umum Ada dua jenis teman-teman Regresi sama Klasifikasi Jadi kalau Regresi itu Kayak menebak Ini ya Misalnya dari data sensor Besok itu hujan atau enggak Nah itu dia Apa namanya Atau sorry Itu lebih klasifikasi Regresi itu misalnya gini Dari jumlah Data covid saat ini gitu ya Waduh lu yang ramai covid ya Besok kira-kira data covidnya berapa Nah itu regresi Nah jadi dia nebak Nebak angka gitu ya Kalau klasifikasi Dia nebak kelas Misalnya dari kata-kata ini Itu seneng Atau sedih Nah itu Itu menebak kelas Unsupervised learning itu Sangat populer Dan sangat banyak digunakan Di industri saat ini Nah yang kedua itu Unsupervised learning itu Dia tidak perlu contoh Teman-teman Tetapi dia perlu dikasih Data yang banyak Tanpa dikasih contoh Dia nanti berusaha Mencari pola Nah atau cluster Setelah ini ya Dari situ Jadi misalnya Dia dikasih Ini ya Contoh kata-kata Bayi anjing Pizza Bayi kucing Hotdog Burger Nanti dia dari situ Dia bisa mengklasifikasikan Atau mengklasterisasi Lebih tepatnya ya Oh papi Hitam itu satu grup Pizza Hotdog Burger itu satu grup Jadi dia bisa Mengestimasi Atau mengklasterisasi Apa namanya Pattern Atau pola Dalam Nah ini yang ketiga Ini sebetulnya Yang bagi saya pribadi Paling seru Dan paling saya Good Itu namanya Reinforcement Learning Jadi Reinforcement Learning Itu Kalau tadi Super fast learning Belajar contoh ya Kalau Reinforcement Learning Belajar dari Reward Atau hadiah Atau punishment Atau hukuman Nah ini mirip Kayak Kita Ini Anak kecil Belajar jalan Jadi anak kecil Belajar jalan itu Teman-teman Tidak cuma Lihat contoh Tapi dia juga Mencoba ya Dia mencoba Terus jatuh Aduh Itu kayak Dapet punishment Kalau jatuh gitu ya Dia mencoba Terus berhasil Terus dipuji orang tua Dapet reward ya Nah lama-lama dari situ Dia tahu Action apa yang harus Dia lakukan Biar dia bisa jalan Biar dia dapat reward Nah Reinforcement Learning Seperti ini Jadi ada feedback Yang diberikan Kepada mesinnya Jadi mesinnya Ini mencoba Terus nanti Nanti kita Feedback Feedback Atau jelek Atau seperti apa Sehingga dia bisa Memperbaiki Kondisinya Nah ini Reinforcement Learning Dan Sebetulnya sekarang Di machine learning modern Banyak kombinasi Jadi Misalnya Kalau teman-teman Masih semua familiar Dengan chat GPT Chat GPT Itu kombinasi Antara banyak Machine learning Jadi ada Supervised learning Di situ Dan ada Reinforcement learning Juga Karena Chat GPT Itu sempat dicoba Ke manusia Lalu manusia Memberikan feedback Seperti itu Nah ini juga Powerfulnya Machine learning Seperti reinforcement learning Dia Satu algoritma Bisa dipakai Dan menyelesaikan Banyak masalah Nah kalau dulu itu Komputer Untuk ngalahin Pemain Satur Harus dipotong Khusus Tapi kalau sekarang Pakai reinforcement learning Misalnya ya Satu algoritma Bisa jadi cukup Untuk menyelesaikan Banyak masalah yang mirip Nah ini satu algoritma Dipakai untuk EGA game POM Breakout Space Invader Jadi Nah Apa yang membuat Machine learning Itu bisa belajar Nah Salah satu yang membuat Polusi di machine learning Itu adalah Yang namanya Artificial Neural Network Atau jaringan Syaraf tiruan Jadi Sebetulnya Nggak iru-iru banget ya Karena sebetulnya Di bidang Neurologi Apa namanya Sistem syaraf Sistem otak manusia Itu masih banyak Misteri Tapi minimal Prinsipnya Diadopsi Sehingga menjadi Jaringan syaraf tiruan Yang strukturnya Seperti ini Jadi nanti dikasih input Kemudian dia keluar output Dan nanti disitu Ada bobot-bobot Yang bisa kita Modifikasi Nah seperti itu Ini namanya Artificial Neural Network Maaf Dan ini Sangat banyak Digunakan di machine learning Saat ini Di berbagai bidang Kalau tadi saya sebut Ada supervised learning Unsupervised learning Reinforcement learning Di era modern ini Hampir semuanya Menggunakan Artificial Neural Network Karena dia Sangat bagus Untuk Apa namanya Memetakan pola Tadi suatu input Menjadi suatu output Nah dia sangat bagus disitu Apa namanya Namanya itu Function Approximator Nama teknisnya Jadi dia bisa Memrediksi pola Apapun nilai Oops sorry Itu Artificial Neural Network Cuman Memang Apa namanya Cukup menantang Karena dia Butuh data yang banyak Nah bagaimana Dia bisa bekerja Caranya itu Sebetulnya Cukup simple Prinsipnya Meskipun kenyataannya Tidak simple Caranya pertama Dia ada input Lalu dia keluarin output Namanya forward propagation Dari input menjadi output Nah nanti Dari output tersebut Kita punya contoh Kalau supervised learning Inputnya begini Gambarnya begini Mestinya jawabannya kucing Bukan anjing Nah kalau jawabannya Masih salah Nanti Dibandingkan dengan Jawaban yang benar Nanti kita mendapatkan Yang namanya loss Atau selisih ya Antara Jawaban yang benar Dengan jawab yang Tidak benar Nah nanti jawabannya Dari loss itu Di backward propagation Dipakai untuk Memodifikasi Apa namanya Bobat-bobat yang akan Di dalam sini Sehingga harapannya Di cycle berikutnya Perbakannya jadi Lebih benar Nah kemudian 2012 ya Mulai populer Namanya deep learning Jadi bedanya sama Artificial neural network Biasa Kalau deep network itu Jaringannya banyak banget Di dalam Hidden layer nya Dan dia sangat powerful Dia bisa Memprediksi Banyak sekali Use case Tetapi memang Butuh contoh yang banyak Karena kan Bobotnya semakin Banyak ini ya Semakin jelit Kalau kata orang Jawa Sehingga Contohnya juga harus Lebih banyak Nah Sekarang saya ingin Cerita sedikit Tentang kisah sukses Sebenarnya ada banyak Di industri yang sukses Dalam menerapkan AI dan machine learning Hampir semua Big company saat ini Menerapkan Text processing Google Baidu Bing Bahkan sekarang Dengan large language model Teman-teman bisa Menggunakan Chatbot Untuk Mencari informasi Misalnya Google Bar Bar.google.com Atau Bing Bing itu sudah terkoneksi Open AI Dengan chat CPT Dan lain-lain Semua berluba-luba Membuat chatbot Yang bisa digunakan Untuk memproses Text Ada juga Image processing Memprediksi orang Meneteksi Ini mukanya siapa Atau ini objek apa Terus speech processing Memah Kata-kata Yang bentuknya suara Bahkan sekarang Sudah multimodal Istilahnya Sudah kombinasi Teman-teman Apa namanya Cek ya Chat CPT Yang terbaru Itu multimodal Kita Bisa Ngasih gambar Ke dia Dia bisa merespon Itu gambar apa Atau kita minta Digambarin sesuatu Satu Dia bisa memberikan Gambar Yang mau Jadi Tidak cuma Text to text saja Tapi text to image Atau image to text Dan seterusnya Jadi sudah Sangat-sangat Fleksibel Nah ini saya mau Kasih contoh Kasih contoh Kisah sukses Ini sebenarnya Belum ada Chat CPT Waktu itu Sudah dipakai Di Duolingo Sekarang Pakai chat CPT Lebih powerful lagi Jadi Kalau teman-teman Tahu ada aplikasi Apa namanya Belajar bahasa Namanya Duolingo Harusnya dunia Cuma satu Misalnya Taipo Duolingo Ini sangat Menarik Kalau teman-teman Bisa belajar Bahasa macam-macam Jadi di Duolingo Ini isinya Banyak sekali AI dan machine RAT Misalnya Berdasarkan Apa yang kita Tahu Jadi di Duolingo Nanti kita bisa Menjawab pertanyaan Bahasa Inggris Yang ini apa Kalau seperti ini Kalimatnya Lengkapnya Gimana Nanti dari situ Dia bisa Memprediksi Profil kita Itu seperti apa Nah Misalnya Profil kita Oh saya itu Sering salah Di kata-kata ini Faison Decent Wah saya Cuman tahu Itu artinya apa Agaison Jadi saya bisa Menguatkan Di kata-kata itu Kita bisa Minta contoh Di situ Itu namanya Space repetition Jadi Berdasarkan History Dia bisa Profile kita Sampai apa Terus misalnya Ada fitur Namanya Bird brain Bird brain itu Bisa mengatur Level Kesulitan Jadi dia bisa Memprediksi Oh Mas Ataka ini Belum bisa Kalimat yang terlalu Sulit Nah dia bisa Memprediksi Dan akhirnya Dia bisa Memberikan soal Kita yang Tidak terlalu Sulit Karena memang Kalau soalnya Terlalu gampang Kan orang Orang bosan Tapi kalau orang Terlalu sulit Juga bingung Nanti gak Belajar-belajar Nah dengan fitur ini Dia bisa memberikan Level kesulitan Yang dia Ngepas Ada lagi Namanya Active learning Jadi ketika Kita melakukan Kesalahan Dia berusaha Melihat Mencari pola Dari kesalahan Tersebut Misalnya Translate this sentence You are very tall Terus kita pakai Ini bahasa Spanyol Nah ternyata Kita salah nih Harusnya yang bener Itu S Kita pakai RS RS sama S Itu kayaknya Ini Kayak De Di bahasa Spanyol Nah nanti Dia kasih penjelasan Oh RS sama S Itu bedanya Ini Jadi dia bisa Mencoba Mencari pola Kita itu Kemungkinan Salah pahamnya Dimana Nah itu Active learning Ada lagi Namanya Bandit Bandit Ini bukan Menjahat Jadi dia Algoritma Yang bisa Bisa Memberikan Action Yang paling Tepat Dalam hal ini Notifikasi Jadi Dia Kalau Mungkin teman-teman Pernah mengalami Di apps yang lain Kalau kita sudah lama Nggak buka Apa misalkan X Nanti muncul Notifikasi Dari X Yang isinya Misalnya tweet Yang lagi viral Yang sesuai Dengan topik Yang kita ikuti Misalnya Kemarin Tentang Pilpres Kita lama Nggak buka X Tapi kita selama Buka X Buka Pilpres Nanti tiba-tiba muncul Berita Pilpres Terkini Tujuannya apa Biar kita Klik Terus kita Masuk lagi Ke aplikasi tersebut Duolingo Juga sama Dia bisa Makan Fitur Bandit Tersebut Terus Ini logistic Regression Jadi Apa namanya Kalau kita Merasa Jawab Duolinggunya Yang salah Kita bisa Memberikan Masukan Atau feedback Jadi Kita bisa Istilahnya Appeal Kita bisa Nggak Sebelum Nanti Dicek Sama mereka Kalau bener Yang kita Yang kita Lakukan Jadi Duolinggunya Salah Mereka bisa Memperbaiki Dan fitur yang lain Tentu chatbot Ini Sekarang sudah Powered by Apa namanya Generti Ti Ya ini Contoh-contoh yang lain Banyak sekali Duolingo Sangat menarik Nah Sekarang ini Ada contoh ya Teman-teman Ini salah satu Project chatbot Yang dikerjakan Di Saat Apa namanya Di Pijar Foundation Dan Sedang digunakan Juga di UGM Di Apa namanya Salah satu Online di UGM Namanya Neo ya New Education Order Chatbot Ini dia Bot yang spesifik Kita beri pengetahuan Tentang dunia akademik Nah Jadi Dan ini Terintegrasi Dengan Telegram Dan Whatsapp Jadi biar chatbotnya gampang Nah ini misalnya Halo gitu ya Apa yang bisa saya bantu hari ini Siapa namamu Nanti dia bisa merespon Maaf Apa Sebelumnya Sebelumnya Saya Sudah nanya soalnya Saya adalah Neo Chatbot Terus teman-teman bisa nanya nih Tentang Topik tentang perkuliahan Saya ingin mendaftar kuliah S3 Misalnya ya Bagaimana S3 dengan Biasiswa Misalnya gitu Bagaimana prosesnya Nah Nanti dia Dia akan memberi Referendasi itu Step-step yang perlu kita lakukan Kalau kita mau Mendaftar Kuliah S3 Dengan Dengan Biasiswa Ini agak lama Karena jawabannya panjang ya Jawaban chatbotnya panjang Nah Nanti muncul nih Step-step yang perlu dilakukan ya Mulai dari nomor 1 Sampai nomor 8 Gak cuman tentang Kuliah ya Teman-teman bisa tanya Misalnya Saya ingin membuat Startup gitu Di bidang teknologi Di Indonesia Tapi saya gak ngerti nih Gimana prosesnya Harus Ketemu siapa Nanti legalitasnya Seperti apa Nanti dia bisa memberikan Petah dan arahan Yang sesuai Nah ini Ini yang sedang digunakan Di UGM Di salah satu course online Saat ini Nah nanti Gak cuman Gak cuman itu Tapi Dia juga bahkan Bisa memberikan Rekomendasi ya Kayaknya yang rekomendasi Videonya Belum saya pasang Nah Apa uniknya Chatbot ini Jadi dia itu Kalau ditanya Topik klien Ini ada gak ya Contohnya Topiknya gak saya berikan Jadi misalnya kita nanya Berapa harga beras Di Jogja Nanti dia akan menjawab Mohon maaf Saya tidak tahu Itu di luar Kemampuan saya Atau ditanya Tentang ini Misalnya Dulu itu Waktu chatbotnya ini Masih development Rata-rata Nanya soal Pilpres Padahal itu Awal tahun ini ya Siapa yang akan Jadi presiden Indonesia 2024 Nah itu Tricky ya Akhirnya kita tadi ya Kita Kita bangun Agar chatbotnya ini Bisa meneteksi Topik itu Sesuai gak Dengan kapabilitasnya dia Kalau gak sesuai Dia gak harus jawab Seperti itu Nah ini Ini contohnya ya Nah Sekarang Gak cuman AI itu sendiri ya Industri itu Sekarang AI Sangat banyak Dikombinasikan Dengan teknologi Robotika ya Misalnya ini ya Kalau kita punya robot Seperti ini ya Robot lengan gitu ya Ini masih simulasi Kita bisa Memberikan reinforcement learning Jadi kita ngajarin dia Untuk bergerak Ke titik tertentu Kalau salah Nanti dia dihukum gitu ya In way Bukan dihukum beneran ya Tapi dikasih skor jelek Tapi kalau bener Dikasih skor bagus Dari situ lama-lama Dia bisa belajar Ini misalnya skornya jelek gitu ya Nah Lama-lama dia bisa belajar Yang diinginkan oleh kita itu apa Nah Ini lama-lama dia belajar Untuk mendekati titik Titik yang ini ya Yang diinginkan Nah Seperti itu Itu reinforcement learning Nah ini sangat penting Dan banyak digunakan Di robotika saat ini Kenapa? Karena Program robot itu Tidak gampang Teman-teman Jadi Lebih mudah kita Melatih robot Daripada Program robot gitu ya Tentu dengan segala catatannya Tapi Gitu Kita Sekarang robot itu Juga bisa belajar Dari contoh Atau dari reward Yang diberikan Ini misalnya yang Bisa dipakai Untuk ngajarin robot Menuju jalan Menuju titik tertentu Gitu ya Tidak nabrak Misalnya Ini misalnya Robot beroda Seperti ini Tidak bisa kita Minta jalan Titik tertentu Tidak diprogram Secara eksplisit Tapi dia cuma Diajari Tujuan itu Misalnya Warna tertentu Gitu ya Diajari seperti itu Ini bisa dipakai Misalnya di robot Tampung liner Contoh lain yang mirip Misalnya ya Mobile robot Activation Oops Sorry Ini malah buka Oh ini kayaknya Videonya di google drive Oke Oke Ini kita skip aja Ada juga robot Yang bisa learning Dari demonstration Jadi dikasih contoh Ini robotnya Pendulum kebalik Contoh seperti ini Dia bisa menirukan Nah Bisa menirukan Tanpa tahu tujuannya Tanpa tahu tujuannya Tapi dia cuma niru aja Oh ini kayaknya Tujuannya biar gak jatuh Nanti dia niru dari situ Nah dan ini Sangat-sangat berguna Karena Tadi ya Kalau di pabrik-pabrik itu Orang belum tentu Bisa merrogram robotnya Masa kalau mau Ngajarin tugas baru Terus di program lagi Kan Sulit ya Kayaknya dia Memberikan contoh Terus misalnya nih Learning excavation task Kita skip aja Nah ini Ini yang bisa Di play Harusnya Nah ya Jadi kita juga bisa Dengan AI Misalnya dalam contoh ini Itu yang dikerjakan Di abad robotik Itu mau bikin Eskavator otomatis Eskavator itu Harus ngapain Eskavator itu Pertama harus Mendeteksi pasir Ini pura-puranya pasir Meskipun tentunya Kayak pasir Bisa mendeteksi pasir Dia bergerak Kesitu Ngambil pasirnya Terus mendeteksi truk Terus ditaruh Di dalam truk Nah ini yang sudah Kita coba Terapkan ya Di eskavator Jadi dia mendeteksi Pasirnya dimana Oh disini ada pasir Ceritanya gitu ya Dia akan bergerak Kesitu Nah kemudian Dia akan Menguruk ya Mengambil pasirnya Gitu ya Ceritanya ya Bergerak kesitu Terus ngambil pasirnya Gitu ceritanya Dia akan mencari Ini perlu saya taruh Dimana nih Oh ini mau saya taruh Di truk Gitu ya Nah nanti dia bisa Langsung bergerak Menuju truk Nah seperti itu Jadi proses Apa namanya Deteksi pasir Deteksi truknya ini Semuanya menggunakan Menggunakan AI Menggunakan deep learning Gitu ya Dan ini Sudah pernah dicoba Di eskavator beneran ya Di Ava Robotics Nah ini sedikit video Promosinya ya Ini dicoba di Batang Waktu itu Eskavatornya Di sebuah proyek konstruksi Yang ini yang masih Kontrol manual ya Oh gak kedengeran ya Oke Coba Coba saya ini Share sound Oke Tadi cuma musik-musik aja sih Tadi 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 selamat menikmati selamat menikmati ini masih masih apa namanya banyak lagi potensi-potensi nah jadi intinya yang ingin saya sampaikan ini mungkin waktunya sedikit lagi siap sudah hampir habis slide-nya juga jadi intinya ingin saya sampaikan adalah AI machine learning itu sekarang apa namanya bisa dibilang menjadi salah satu primar jadi ini perkembangan AI di berbagai belahan dunia hampir semua negara itu sekarang sudah punya AI strategy landscape ini tahun 2020 waktu itu Indonesia belum punya sekarang sudah punya tahun 2021 kemarin bagaimana strategi negara tersebut untuk menggunakan teknologi AI dan ini terus berkembang apalagi sekarang ada generatif AI jadi tidak bisa statis tapi intinya adalah ini menjadi bidang yang semua orang sekarang ingin menuju ke situ dan ini di Indonesia jadi sudah ada apa namanya sudah ada strategi AI di Indonesia untuk mencapai visi Indonesia 2045 jadi ada bidang-bidang terunggu yang menjadi fokus kita dan termasuk di sisi etika dan kebijakan juga ada nah jadi di masa depan nanti nah ini menurut si statista yang mereka suka apa namanya memprediksi ya ini sebenarnya gak masa depan-masa depan banget ini masih sampai tahun 2025 ya bahwa rata-rata nanti apa namanya secara revenue ya rata-rata revenue untuk AI itu masih di sisi image recognition dan classification nah kemudian predictive maintenance object identification text query dan seterusnya itu mengikuti tapi dugaan saya ini sudah berubah terutama gara-gara ada generatif AI kemungkinan text query segala macam itu akan akan lompat ke posisi pertama gitu ya nah jadi seperti itu dan kita sekarang sedang sama-sama berjuang ya untuk membuat AI itu tidak lagi narrow atau sempit tapi bisa menjadi generic karena sekarang kan AI-nya ya yang bisa dipakai untuk deteksi monyet gak bisa dipakai untuk deteksi suara misalnya gitu ya nah kita ingin ke depan itu seperti manusia ya general intelligence bagaimana dia satu-satu sistem aja tapi bisa meneteksi berbagai macam input yang diinginkan nah jadi itu mungkin pengantar dari saya teman-teman intinya yang ingin saya tekankan adalah AI emotional learning adalah satu teknologi penting yang bisa mengoptimalkan berbagai sektor pekerjaan jadi banyak sektor-sektor yang sangat membutuhkan bidang-bidang ini dan di Indonesia masih sangat luas tadi Pak Rektor menyebut kesehatan ya banyak lagi bidang lain yang juga belum seperti pertanian pertambangan dan seterusnya itu sangat-sangat potensial dan juga menggunakan AI dalam konteks Indonesia itu menjadi krusial di era industri 4.0 karena saingan-saingan kita negara agraris yang lain gitu ya atau negara negara pertanian yang lain sekarang semuanya menggunakan teknologi ya Brazil di pertaniannya menggunakan teknologi Thailand Vietnam menggunakan teknologi di pertanian udang dan lain-lain jadi kita untuk bisa bersaing dengan mereka di kancah global kita juga mau tidak mau harus menggunakan teknologi dan ini kesempatan bagi kita untuk naik kelas agar bisa menyusul negara-negara lain menjadi negara-negara maju oke mungkin itu pengantar dari saya atas kekurangannya mohon maaf semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati